Terima kasih. Terima kasih. Oh Gami, bisa kau ambil alis sebentar? Semoga ini cepat. Aku akan mengukur baking powder buatmu. Dan saat lapis pertama sudah dingin, kau bisa taburkan ganes di atasnya. Dan jangan lupa mengaduk putih telur buat mereng. Aku tahu kau bisa melakukannya Gami, kau buaya pemanggang terbaik yang pernah kutemui. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku, poni kecilku, poni kecilku, poni kecilku, poni kecilku. Aku tahu sejak berteman, pertualangan, kelihatan, keikhlasan, setia dan tabah. Buat baik, kurang sahaja, manis membuat sempurna. Poni kecilku, poni kecilku. Ini sangat menyenangkan. Peta mengutus kalian ke Griffenstone, pusat dari kerajaan Griffen. Aku tidak tahu apakah kalian sudah membaca masa kehebatan Griffen, tapi Griffen terkenal. Kasar dan pengganggu tidak sensitif. Maksudmu, Gilda? Ya, maksudku Gilda. Saat datang ke desa poni, dia sangat mengganggu semua teman-temanku. Terutama Pinkie Pie. Ya, memang agak menyebakan. Ya, mungkin Gilda memang agak kasar. Tapi kalian masih harus ke Griffenstone, dan menurut buku ini, mereka punya banyak sejarah yang menakjubkan. Pada zaman dulu, Griffen terkenal serakus naga. Selalu menimbun bid dan harta karun lainnya. Tapi semuanya berubah saat Raja Grover menemukan Idol Boreas Emas Misterius. Legenda menuliskan bahwa Idol Boreas terdiri dari debu emas matahari tenggelam. Tertiup dari seberang pegunungan oleh angin utara. Memiliki Idol Boreas mengisi hati Griffen dengan harga diri. Dikatakan bahwa salah satu harta karun hebat inilah penyebab perubahan Griffenstone menjadi kerajaan megah di seluruh dunia. Dan kenapa kau begitu peduli akan Griffen apapun itu? Sebenarnya kunjungan Gilda yang membuat aku penasaran. Jadi aku ambil masa kehebatan Griffen. Dan aku laur di dalamnya sejak itu. Dan sekarang, sekarang kalian berdua bisa melihat Griffenstone dengan mata kalian. Hah? Hanya aku dan Rainbow Dash? Hei, kau bisa mengambil tempatku kalau kau memang ingin? Hah, aku masih harus menyelesaikan tidurku. Kenapa kau tidak ikut bersama kami? Maksudku kau adalah putri persahabatan, kan? Tidak, tidak. Jika peta ingin aku pergi ke kerajaan terkeren di seluruh Equestria dan berkeliling istana dan lihat Idol secara nyata yang mempersatukan seluruh spesies yang akan sangat luar biasa, aku yakin pasti akan mengatakannya. Kalian berdua bisa atasi apapun masalahnya. Aku akan tinggal di sini dan melakukan tugas putri penting lainnya. Aku rasa. Kalau begitu, ayo, dah sih. Kita akan pergi ke Griffenstone. Hah, baiklah. Itu baru semangatnya. Apa yang kau baca, Rainbow? Hah, Twilight benar-benar menulis buku tentang apa yang harus kita lakukan di Griffenstone. Maksudmu seperti petunjuk bagaimana temukan apa masalah yang harus kita perbaiki? Dan beberapa. Itu seperti Twilight dalam bentuk buku. Selalu membawa beat. Para Griffen pasti akan membantu selama kalian membagi kekayaan. Bisa pinjam beat? Saat tiba di Griffencore, pastikan berhenti dan melihat ke arah utara di pegunungan Hiperborean. Ambil nafas akan keindahan Griffenstone. Saat di Griffenstone, langsung ke istana dan perkenalkan diri pada Raja Masa Kehebatan Griffen. Ditulis sudah sejak lama dan berakhir dengan penobatan Raja Griffen ke-14, Raja Guto. Aku tidak tahu siapa yang sedang berkuasa sekarang. Katakan pada Raja, kalian diutus oleh Putri Persahabatan dan kalian di sana untuk menolong selesaikan masalah. Jika Raja tidak bisa membantu, aku akan mencoba ke perpustakaan Griffenstone dulu. Sudah menjadi rahasia. Kalau kalian berteman dengan pustakawan, kalian bisa menemukan apa saja. Dan sebagai tambahan, ada patung Raja Grover di luar. Berfotolah. Dan jangan lupa mencoba skon Griffen yang terkenal. Seharusnya mereka yang terbaik. Oh, Twilight seharusnya ikut. Dengan begitu dia bisa melihat bahwa Griffenstone adalah... Seperti tempat sampah. Mungkin petanya seharusnya mengutus Rarity, bukannya kita. Permisi, Tuan. Ini Griffenstone, kan? Ya, itu tidak sopan. Kau lihat, para Griffen tepat seperti yang kubayangkan. Kita harus temukan istana agar bisa bertanya pada Raja apa yang terjadi. Kami tidak punya Raja. Orang bodoh. Halo, Gilda. Das. Pinky! Apa yang kau lakukan di sini? Aku, Griffen. Apa alasanmu, bodoh? Hei, para bodoh ini di sini buat membantu Griffenstone. Membantu apa? Ya, kami tidak begitu yakin. Tapi itu yang melibatkan peta dan tanda cutie dan masalah... Membosankan. Ya, kalau tidak ada Raja, katakan di mana Idol Boreas berada. Jangan bilang kalian percaya dengan benda itu. Lebih baik kalian percaya. Adol adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada kita, Griffen. Oh, hebat. Sekarang kalian membuat kakek Graf memulai. Aku akan menceritakan seluruh cerita tragis. Buat beberapa bit. Raja Griffen pertama, Raja Grover, mempersatukan semua spesies kami tak seperti yang sebelumnya. Dan dia lakukan semua itu dengan Idol Boreas yang luar biasa itu. Idol itu membawa harga diri ke hati para Griffen yang melihatnya. Diturunkan dari satu raja ke raja selanjutnya. Griffenstone dan Idol Emas kami adalah kecemburuhan bagi semua spesies lain. Itu mempertahankan kami bersama, memberikan identitas sampai ke masa Raja Guto. Itulah saat Ari Masbi datang buat mencuri harta karun Griffen kami. Raja Guto coba melawan mereka. Tapi Ari Masbi berhasil kabur dengan Idol. Mereka bilang, saat harta karun kami jatuh ke jurang Abismal, kebangsaan kami pergi bersamanya. Raja Guto adalah raja terakhir Griffenstone. Dan kami semua hidup sengsara setelahnya. Tamat. Itu cerita yang paling sedih. Oh iya. Mendengar cerita yang sulit, tak ada pengembalian. Tak heran buku Twilight berakhir dengan penobatan Raja Guto. Siapa yang ingin menulis sejarah yang begitu sedih? Itu bukan sedih. Apa kami terlihat sedih bagimu? Pinky, kurasa aku tahu alasan peta mengirim kita ke sini. Kita perlu temukan Idol Boris dan membawa kemuliaan serta kebanggaan kembali ke Griffenstone. Mulai lagi. Kompleks pahlawan tipikal poni. Tidak satu pun dari kami peduli akan Idol tua bodoh itu. Kau tidak mengerti? Kami tidak peduli tentang apapun. Dan itulah cara yang kami sukai. Kurasa Rinbodas benar. Peta mengutus kami ke sini buat selesaikan beberapa masalah. Satu-satunya masalah Griffenstone adalah kalian. Ya, aku tidak peduli apa yang dia katakan. Kita akan temukan harta karun itu membuat Griffenstone keren lagi dan kembali ke desa poni. Ayo! Tengok Rinbodas, bagaimana dengan saran Twilight? Apa? Mengambil beberapa foto? Dia bilang sesuatu tentang temukan jawaban di perpustakaan. Silakan saja. Tapi saat kau sudah bosan dengan buku Twilight, aku akan ada di jurang Abi Masal menemukan Idol Boris. Aku di sini untuk menemukan Idol kalian dan menyelamatkan Griffenstone. Aku butuh tali pengait penunjuk jalan untuk membawaku ke jurang Abi Masal. Aku butuh bayaran. Hei, Gilda. Menurut kabar di jalan, Griffenstone punya perpustakaan menakjubkan yang penuh dengan jawaban. Kabar di jalan mana? Oke, mungkin bukan di jalan ini, tapi di jalan lain. Perpustakaan kalian adalah omongan seluruh kota. Perpustakaannya ada di sana, jadi kenapa kau tidak masuk dan tinggalkan aku sendiri? Oh, mungkin ada bagusnya Twilight tidak ikut. Sangat menyedihkan apa yang terjadi di kotamu, Raja. Tapi Rainbow Dash tidak mungkin benar. Semua ini bukan karena kehilangan sebuah emas. Kau benar, Pinky. Dan kau punya rambut yang menakjub, kan? Oh, Raja Graffar. Kau proyut tua. Oh, aku tahu apa yang dibutuhkan Griffenstone. Lebih sedikit, Pony. Sebuah lagu. Aku punya lagu super tentang tersenyum yang pasti akan membuat Griffen paling pengerutu menyaringai. Kau tidak bisa bernyanyi di sini. Tapi bagaimana kalian terbagi menjadi nomor musikal pembangkit semangat tanpa bernyanyi? Iya, itu masalah terbesar Griffenstone. Kurangnya semangat nomor musikal. Iya, jika aku tidak bisa bernyanyi, bagaimana dengan pesta? Jika ada hal yang dibutuhkan oleh para Griffen ini, itu adalah sorakan. Di mana toko pesta kalian? Tidak ada toko pesta. Bagaimana dengan kue? Tidak ada yang bisa menghibur seperti kue. Di mana toko roti kalian? Tidak ada lagu, tidak ada toko pesta, tidak ada toko roti. Tempat apa ini? Kau boleh pergi kapan saja. Iya, iya, hanya perlu kue. Tunggu. Tidak, tidak bisa ambil kue karena tidak ada kue. Atau muffin. Atau scone Griffon. Oh, kami ada scone Griffon. Itu keahlianku. Aku beli satu. Bayar dulu. Bagaimana? Apa? Kau menyukainya? Itu resep rahasia kakek Grooveku. Aku rasa aku patahkan gigiku. Ya, terserah. Tidak ada pengembalian. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin menjual secukupnya agar bisa pergi dari kota payah ini. Aku bisa membantumu. Apa kau bisa mengencangkan tali di helmku? Bisakah kau beri bayaran lagi? Lupakan saja, aku juga bisa. Jadi, seberapa dalam jurang ini? Seberapa dalam kantungmu? Apa kalian tidak pernah membicarakan hal lain selain Beats? Berikan aku Beats dan aku akan menjawabnya. Tidak heran, Gilda sangat menyenangkan. Resep kakek Groove enak, tapi kurang satu bahan penting. Jangan bilang, persahabatan. Bukan, baking powder. Kau beruntung aku tidak pernah tinggalkan rumah tanpanya. Sekarang masukkan ke oven dan kau akan punya scone Griffon yang harganya seberat, Mas. Greta! Aku melihatnya, Gilda. Kau mungkin bertinggal aku seperti Groove, Griffon penggrutu, tapi di dalam hati kau baik hati dan hebat. Apa yang kau bicarakan? Kau harus saja bantu temanmu saat dia terjatuh. Apa? Dia? Greta hanya Griffon yang kukenal. Kami tidak punya teman di sini. Aku pernah punya teman. Tapi kau lihat bagaimana akhirnya. Oh ya ampun, aku harus temukan Rainbow Dash. Sampai jumpa. Kau yakin kita tidak bisa terbang untuk turun ke bawah? Tidak usah pedulikan. Aku sudah dapatkan jawabanku. Kita hanya perlu temukan ideal emas itu dan keluar dari tempat ini. Kau punya beat? Tunggu! Tolong! Di situ kau rupanya. Lupakan temukan ideal itu. Aku tahu bagaimana selesaikan masalah sebenarnya di Gilda Frontstone. Skon! Pinkie Pie! Kembali kemari! Iya? Bisa kau lemparkan tali atau sesuatu? Biar ku lihat. Satu tali, segera datang. Kita butuh bantuan. Jangan pergi kemana-mana ya. Memangnya aku bisa pergi kemana. Aku harap aku tidak kemana-mana. Rainbow Dash terjebak di jurang Abismal. Dan aku butuh bantuanmu buat menolongnya. Bukan masalahku. Tentu saja itu masalahmu. Dia kan temanmu. Dulu. Tidak bisakah kau ingat masa di mana dia temanmu? Iya. Tentu. Tidak tahukah Griffon itu bahwa dia seharusnya terbang di game terbang pelari cepat, Junior? Mungkin dia hanya tidak ingin membuatmu terlihat jelek. Hei, aku adalah Rainbow Dash. Dan kau adalah... Gilda. Kau yakin tentang itu? Mendekatlah padaku, Gilda. Dan mereka tidak akan pernah mengganggumu lagi. Wow, kau luar biasa. Kau juga, Rainbow Dash. Iya, Gilda. Ayo kita tunjukkan pada mereka bagaimana melakukannya. Pelari cepat, Junior adalah hidup kita. Loncatan langit tantangan terjun. Pelari cepat, Junior adalah petualangan suatu hari menjadi yang terbaik. Baik, aku akan menolongnya. Tapi itu tidak jadikan aku temannya. Aku mengerti. Tapi itu jadikan kau temannya. Bertahanlah, Bodoh. Aku datang. Kenapa kau begitu lama? Dasar payah. Kenapa kau datang untukmu? Waaah! Lampakmu! Pertahanlah kalian berdua! Idle Boreas Aku tidak kuat Idle-nya Kau lebih penting bagiku daripada sepotong emas bodoh Pelukannya nanti, memancat sekarang Maafkan aku tentang caraku memperlakukan kalian berdua Terima kasih, Gilda Permintaan maaf diterima Aku menyesal kita tidak bisa menemukan Idle kalian Sekarang kita tidak akan pernah selesaikan masalah Griffon Stone Itu yang ku coba katakan padamu Peter tidak kirim kita ke sini buat temukan Idle Boreas yang hilang Dia atus kita ke sini buat menggantikannya dengan yang lebih baik Tidak ada yang lebih baik dari emas bagi Griffon Itu karena kalian tidak punya persahabatan Jika kalian belajar peduli pada masing-masing lagi Griffon Stone akan jadi kerajaan yang lebih megah dari sebelumnya Dan kau tidak butuh Idle emas untuk melakukannya Kalian hanya perlu masing-masing Wow, Pinky Kau sangat bodoh Hah? Apa yang bisa ku katakan? Itulah aku Ayolah, Gilda Mulailah berteman Aku tidak tahu, Pinky Apa kau berpikir para Griffon siap untuk ini? Kau tahu kita tidak sedang di desa poni Oke, jadi dia benar-benar aneh sampai aku berikan skon padanya Lalu dia mencobanya dan bilang terasa enak sekali Itu hal baik pertama yang pernah dikatakan Griffon padaku Wow, Pinky Tapi kalian akan kembali dan berkunjung, iya kan? Coba saja hentikan kami Sampai ketemu lagi kau, Prayu Tua Pinky, kau bicara dengan siapa? Tidak ada Ayolah, mari pulang dan lihat bagaimana kami membuat resep marjolain pie nenek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!